Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman pada video kali ini kita akan membahas Wacana masa jabatan presiden 3 periode atau 3 kali Karena kemarin kita sudah melihat pandangan dari Pak Amin Rais Bahwa Pak Amin Rais itu curiga Ada beberapa orang yang mencoba mengusulkan wacana Terkait masa jabatan presiden itu 3 periode atau 3 kali Ini yang menjadi kekhawatiran Pak Amin Rais Nah terkait itu semua teman-teman Kita akan mencoba membuka catatan kembali Terkait pernyataan Pak Jokowi mengenai masa jabatan presiden 3 periode Karena sebenarnya Pak Jokowi itu sudah pernah menyampaikan Bahwa beliau menolak terkait wacana masa jabatan presiden 3 periode Karena kalau masa jabatan presiden bertambah menjadi 3 periode Tentu akan mengamandemen terkait undang-undang dasar 1945 Karena itu Pak Jokowi pada bulan Desember 2019 kemarin Jelas menolak diantaranya adalah Wacana usulan terkait masa jabatan presiden 3 periode itu Bisa jadi itu adalah orang yang ingin mencari muka Kemudian wacana itu sama artinya menampar muka presiden Jokowi Yang ketiga adalah ingin menjerumuskan Pak Jokowi Jadi itu kira-kira pernyataan yang disampaikan Pak Jokowi di tahun 2019 Pada bulan Desember Jadi intinya Pak Jokowi menolak terkait penambahan masa jabatan presiden untuk 3 periode Itu secara pribadi pernah disampaikan Pak Jokowi di tahun 2019 Nah teman-teman kita akan baca beritanya Kita buka kembali catatan sejarah Karena apa yang disampaikan presiden itu adalah menjadi sebuah catatan Dan itu bisa menjadi sebuah referensi teman-teman untuk presiden-presiden berikutnya Kita lihat beritanya dari kumparan news teman-teman Melihat kembali pernyataan Jokowi tolak jabatan presiden 3 periode Jadi Pak Jokowi menolak teman-teman Tetapi politik kan selalu berkembang Politik selalu dinamis dan berubah Bisa jadi dulu presiden Jokowi ini menolak masa jabatan 3 periode Tetapi kan waktu bisa berubah politik bisa berubah Tapi kalau kita melihat perkembangan Kayaknya Pak Jokowi tidak akan bersedia Untuk dicalonkan kembali menjadi presiden untuk periode yang ketiga Kita baca teman-teman Wacana memperpanjang masa jabatan presiden menjadi 3 periode kembali mencuat Akibatnya muncul pro dan kontra di tengah masyarakat Terutama di kalangan politikus Sebagian mereka menolak wacana ini Salah satunya Pak Amin Rais Politikus Sener itu menduga ada upaya agar masa jabatan presiden Jokowi diperpanjang menjadi 3 periode Pak Amin menyebut skenario yang digunakan agar Jokowi dapat dipilih kembali Yakni dengan meminta adanya sidang istimewa MPR Jadi untuk menambah masa jabatan presiden menurut Pak Amin Ini bisa dilakukan dengan sidang MPR Kalau MPR nanti memutuskan ya bisa diperpanjang Maka ini bisa diperpanjang menjadi 3 periode Kemudian teman-teman Jokowi sebenarnya sudah pernah menanggapi wacana Memperpanjang jabatan presiden menjadi 3 periode pada Desember 2019 Ex wali kota Solo itu tegas menolak wacana itu Jadi Pak Jokowi menolak wacana penambahan masa jabatan presiden wakil presiden 3 periode Ex gubernur DKI Jakarta itu bahkan menyebut Pihak yang menyebarkan isu ini memiliki 3 motif tersendiri Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode Itu ada 3 maknanya menurut saya Satu ingin menampar muka saya kata Jokowi saat berbincang dengan awak media 2 Desember 2019 di Istana Merdeka Jakarta Jadi ingin menampar muka Pak Jokowi Dengan wacana masa jabatan presiden 3 periode Yang kedua menurut Pak Jokowi ingin cari muka Padahal saya sudah punya muka Yang ketiga ingin menjurumuskan tambah Jokowi Jadi 3 hal ini teman-teman yang pernah disampaikan Jokowi Terkait wacana masa jabatan presiden 3 periode Yang pertama menampar muka Pak Jokowi Kedua mencari muka Kalau mencari muka ini nanti kalau Pak Jokowi jadi Biar jadi ini menjadi menteri atau pejabat di lingkungan Istana Kemudian yang ketiga menjurumuskan Pak Jokowi Jadi 3 poin ini Dan kalau saya melihat Pak Jokowi menolak terkait wacana masa jabatan presiden 3 periode Selain itu Jokowi juga menolak amandemen undang-undang dasar 1945 Sebab usuran amandemen tidak hanya akan terpaku soal garis besar haluan negara saja Karena akan merujuk pada persoalan lain Sebelumnya Pak Amin Rais menuturkan rasa gelisahnya Karena ada skenario kemungkinan Jokowi kembali dipilih Untuk periode ketiga kalinya saat masa jabatannya berakhir Di tahun 2024 Pendiri Partai Umat itu menjelaskan Skenario yang digunakan agar Jokowi dapat dipilih kembali Yaitu dengan meminta adanya sidang MPR Adanya sidang istimewa oleh MPR Atau bisa juga memperbagi beberapa pasal Dalam aturan hukum yang berlaku Hingga Jokowi dapat kembali menjabat Jadi ini kekhawatiran Kegelisahan Pak Amin Rais Kalau masa jabatan presiden itu menjadi 3 periode Karena itu dia menggambarkan Gambarannya adalah Masa jabatan presiden bisa 3 periode Kalau ini MPR melakukan sidang istimewa Dan disitu ada opsi Apakah masa jabatan presiden bisa kembali dipilih Untuk periode ketiga Nah opsi-opsi itu kemungkinan akan bisa cool Kalau ini dilakukan di sidang istimewa Karena koalisi dari pemerintah ini cukup kuat di MPR-DPR Ini skenario yang mungkin bisa dilakukan Dengan keputusan dari MPR Kalau MPR ini menyetujui terkait Masa jabatan presiden 3 periode Jadi ini teman-teman Sekali lagi ini kekhawatiran dari Pak Amin Rais Jadi mereka akan mengambil langkah pertama Meminta sidang istimewa MPR Yang mungkin 1-2 pasal yang katanya perlu diperbaiki Yang mana saya juga tidak tahu kata Pak Amin Tapi kemudian nanti akan ditawarkan pasal baru Yang kemudian memberikan hak bahwa presiden itu bisa dipilih 3 kali Tambah Pak Amin Rais Jadi ini kekhawatiran Pak Amin Rais terkait masa jabatan presiden 3 periode Dan ini sangat mungkin teman-teman Dilakukan kalau ada kemauan Ada kesepakatan antara anggota-anggota DPR yang tergabung dalam MPR Jadi namanya politik itu adalah siapa yang suara terbanyak itu adalah yang menang Nah inilah yang dikhawatirkan oleh Pak Amin Rais Kalau di voting jelas pihak koalisi pemerintah akan menang di voting MPR Jadi ini adalah kekhawatiran Pak Amin Rais Lalu bagaimana teman-teman pandangan pendapat dari PDIP yang ada di MPR Ini menarik teman-teman catatan yang diberikan oleh kader PDIP terkait wajana Wajana penambahan masa jabatan presiden 3 periode Ini kita ambil beritanya dari rmol.id Isu presiden 3 periode pimpinan MPR mengatakan Itu bukan kebutuhan bangsa kita Jadi bukan kebutuhan bangsa yang mendesak untuk dilakukan teman-teman Republika Merdeka Tudingan upaya amandemen undang-undang dasar 1945 Untuk memuluskan masa jabatan presiden menjadi 3 periode Seperti yang dicurigai politisi senior Amin Rais Sehingga saat ini belum dibahas di meja MPR Jadi belum ada pembahasan di MPR teman-teman Untuk masa jabatan presiden 3 periode Sejauh ini kan kami belum pernah memikirkan Apalagi mengambil langkah-langkah politik Untuk merubah konstitusi Hanya untuk menambah masa jabatan presiden menjadi 3 periode Ucap Wakil Ketua MPR RI fraksi PDIP Ahmad Basyarah kepada wartawan Minggu 14 Maret 2021 Selain itu Ia juga memastikan para pimpinan MPR RI belum pernah membahas isu masa jabatan presiden Yang saat ini masih berlaku maksimal 2 periode Jadi di MPR belum ada pembahasan itu teman-teman Bagi PDIP Masa jabatan presiden 2 periode Seperti yang saat ini berlaku Sudah cukup ideal Dan tidak perlu diubah lagi Ucapnya Ia memaparkan Pergantian keimpinan sejatinya Butuh kesinambungan dalam pembangunan nasional Dengan demikian Setiap ganti presiden Visi misi serta program pembangunan Berjalan beriringan Jadi itu teman-teman Menurut PDIP Sebenarnya cukup ideal Masa jabatan presiden 2 periode Dan tidak perlu ada tambahan Jadi pihak PDIP Saya pikir ini juga mewakili Mungkin dari partainya Yang tidak menginginkan masa jabatan presiden 3 periode Karena masa jabatan presiden 2 periode ini sudah cukup ideal Dan perlu ada kesinambungan regenerasi Calon pemimpin masa depan Jadi biar ada generasi yang berikutnya Nah ini sesuai dengan keinginan banyak masyarakat Banyak kalangan yang tetap menginginkan Masa jabatan presiden 2 periode Bukan wajana yang kemarin disampaikan oleh Mantan pengurus partai Gerindra Arif Puywono Yang mengatakan bahwa Masa jabatan presiden ini bisa 3 periode Karena beliau melihat background Pak Jokowi ini sukses Dalam memimpin pemerintah RI Sehingga perlu ada kesinambungan program Sehingga perlu ada wajana Jabatan presiden bisa 3 periode Dengan catatan mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 Terutama pasal 7 Itu kemarin yang disampaikan oleh Arif Puywono Terkait masa jabatan presiden untuk 3 periode Tapi banyak dari politisi maupun anggota Dewan Yang tidak sepakat untuk masa jabatan presiden 3 periode Cukup 2 periode Seperti yang disampaikan Pak Ahmad Basyarah Politikus dari PDIP yang mengatakan bahwa Cukup ideal masa jabatan presiden itu 2 periode Jadi tidak perlu ada penambahan Tidak perlu mengamandemen Hanya untuk memperpanjang masa jabatan seorang presiden Itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir jangan lupa tetap like Subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!